Hai penonton Farel Prayoga kembali lagi di channel kami, kami akan menginformasikan yang baru-baru, jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe dan aktifkan notifikasinya. Kiral hari ini Farel Prayoga jadi imam di Masjid Nabawi bikin merinding suara Farel yang merdu mampu mengantarkan sebagai imam di Masjid Nabawi Al-Mukarong. Setiap ibu bapak pasti mengimpikan anak mereka menjadi orang yang soleh dan mentaati agama. Apatah lagi jika anak mereka dalam usia yang muda boleh menjadi imam kepada jemaah lain. Begitu juga bagi seorang bocah asal Banyuwangi ini yang menjadi inspirasi kepada ramai kanak-kanak apabila videonya telah menjadi viral dan ditonton jutaan orang. Di dalam video yang dikongsi di laman FB Dakawa Al-Ummah, anak berkenaan yang bernama Farel Prayoga menjadi imam sholat di Masjid Nabawi Madinah, Timur Tengah. Bacaan ayat-ayat suci dari beliau kedengaran jelas dan terang. Masya Allah, video yang telah dimuat naik pada Julai tahun lalu, mendapat tontonan sebanyak 11 juta kali dan lebih 6 ribu komen, Farel Prayoga adalah penyanyi asal Banyuwangi yang viral di media sosial kerana dianugerahkan suara yang begitu indah. Allah berikan suara yang begitu indah kepada Farel Prayog Imam Muda, dia adalah seorang santri pelajar kondok di Ponpes Al-Furkon kota Banyuwangi. Masya Allah semoga anak ini menjadi contoh bagi kawan-kawan semua, tagar farel, tagar suara terindah, tagar imam muda. Video ini kami rakam di Masjid Nabawi di Timur Tengah, tulis kapsian video tersebut. Rata-rata netizen memuji bacaan yang yang bukan sahaja merdu malahan sebutannya juga jelas dan terang. Walau bagaimanapun seorang netizen yang berniat baik telah memberi komen yang ada sebutan yang tertinggal di dalam bacaannya dan diharap dapat dia perbaiki di masa akan datang dan untuk kebaikan orang lain. Bagaimanapun, dia tetap memuji suara ramaja berkenaan yang merdu. Semoga menjadi inspirasi buat kanak-kanak lain di luar sana untuk lebih ramai menghafas Al-Quran dan juga mendalami ilmu agama. Video Luqmanul Hakim menjadi imam sholat di bawah ini Semoga video ini menjadi dorongan buat ibu bapak supaya tidak lupa memberikan anak-anak mereka didikan agama yang cukup supaya anak-anak mereka menjadi orang soleh dan diredai Allah SWT. Semoga lebih ramai Luqmanul Hakim yang lahir selepas ini. Amin apa kata Anda? Dah baca? Jangan lupa komen dan share ya. Terima kasih. Beredar video yang berisi foto Farel Prayoga disertai dengan pembacaan narasi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia. Narasi yang dibacakan dalam bahasa Inggris tersebut juga menerangkan berbagai pencapaian Farel, termasuk bernyanyi di depan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Video tersebut diunggah oleh kanal YouTube Newsline pada tanggal 3 November tahun 2022 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Setelah dilakukan penelusuran, konten tersebut adalah konten yang menyesatkan. Melalui akun Instagram Farel Garis Bawa Prayoga Garis Bawa Oficial, akun resmi yang dikelola oleh manajemen Safari Records, Farel masih mengunggah Instagram Story ketika mengisi acara ulang tahun MNCTV pada tanggal 3 November tahun 2022 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Farel Prayoga meninggal dunia sakit. Kabar terbaru hari ini sekarang apakah benar sudah 2022, beredar video yang yang menampilkan informasi meninggalnya Farel Prayoga. Namun video tersebut adalah konten yang menyesatkan. Hingga saat ini penyanyi cilik tersebut masih aktif di akun Instagramnya. Menindaklanjuti berita tersebut adalah bohong. Akun YouTube yang mengunggah video itu hanyalah klik bait untuk mendapatkan views, Farel mengenakan jazz berwarna biru dan berfoto bersama bintang tamu lainnya. Ia berdiri di sebelah pemilik MNCTV, Heri Tanu Sudipjo. Terlihat juga dalam foto itu ada Novia Bahmit, Robi Purba, Aiman Michaksono, dan pemeran Aldebaran, Arya Saloka. Saat menelusuri akun Instagram resmi Farel Prayoga at Farel Garis Bawa Prayoga Garis Bawa Oficial, Pelantun lagu Ojo Bandingke itu masih mengunggah foto pada Kamis, tanggal 3 November tahun 2022. Pada hari itu Farel menjadi salah satu bintang tamu dalam acara peraya.